Untuk mengenal pasang impoji, kita harus melihat kembali pada tahun 1979, di mana semuanya berawal. Saat beliau lahir, ia dikunjungi oleh beberapa guru besar dan dikenal sebagai reinkarnasi dari dokten yogi Yese Tenjin Rinpoji. Tahun demi tahun pun berlalu. Pada usia enam tahun, pasang Rinpoji dijemput oleh empat guru besar. Pada awalnya, Rinpoji merasa bingung kenapa orang tuanya merasa sedih dan menangis. Saudaranya juga terlihat sedih. Padahal Rinpoji merasa sangat senang karena diberikan begitu banyak mainan, makanan enak, permen, manisan. Karena pada saat itu, anak seusia beliau jarang sekali mendapatkan kemewahan seperti itu. Dan untuk pertama kalinya pasang Rinpoji dipanggil dengan sebutan Rinpoji, beliau merasa begitu hebat bagaikan seorang anak pangeran. Karena diberikan begitu banyak barang mewah yang ia tidak dapatkan di rumah. Tapi tentu saja kesenangan ini tidak berlangsung lama. Karena beliau sadar begitu banyak tanggung jawab, kewajiban, tugas yang harus dia tanggung, yang harus dia jalani ketika berada di vihara. Misalnya, hari ini dia belajar, besok itu sudah harus langsung ujian, dan malah kadang mendapat pukulan. Gurunya akan bersujud tiga kali dan mulai mengambil rotan. Jika ada satu kesalahan, maka dipukul tiga kali. Itu sering terjadi. Karena kadang ketika dia melihat di luar anak-anak lain sedang bermain, Kenapa dia harus berada di vihara dan melakukan begitu banyak tugas. Dia merasa lonely juga. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan anak-anak tidak ada dalam diri dia. Dia tidak mempunyai kemewahan untuk bermain di saat itu. Di Lalunggar, Rinpoji akan mulai aktivitas dari jam 6 pagi. Menghafal begitu banyak suta. Setiap suta yang beliau baca, beliau harus ulangi lagi. Dan beliau harus mengatakan sudut pandang dari setiap kata dari suta itu yang beliau baca. Dari para gurunya, dari dia sendiri, dari teman bikul lain, juga dari cara pandang Raja Dharma. Selama 8 tahun, pasang Rinpoji tidak benar-benar tidur di kasur. Beliau hanya duduk di suatu pojok kecil, mungkin ukuran 1 x 1 meter, dan dikelilingi buku-buku. Setelah pulang dari kelas untuk belajar Dharma, beliau duduk di tempat tinggalnya. Dan yang dikelilingi buku itu, beliau membaca, mengulangi ajaran yang beliau terima di kelas. Sampil capek dan ketiduran. Begitu bangun, belajar lagi, ke kelas lagi. Pulang, duduk, belajar lagi, sampai ketiduran. Tidak benar-benar tidur di kasur. Tidak benar-benar tidur. Ketika beliau belajar Buddha Dharma dari Sang Raja Dharma, di pagi hari, di padang humpur hijau, ketika bulung bernyanyi, ketika 500 sampai 1000 bikubur kumpul, membalikkan haraman suta. Ketika beliau berbaikan suara, serp, serp, itu indah sekali. Limpoji mengatakan momen itu akan dia kenang selalu, dulu, sekarang, dan sampai dia mati. Tahun-tahun pun berlalu. Pada tahun 2003, atas pesan guru utamanya, pasang Limpoji meninggalkan sekolah dan tempat asalnya. Berjalan kaki menuju India, mengunjungi situs-situs Sang Buddha. Berbekal sedikit makanan, dan sebuah kartu nama. Ketika Limpoji berada di India, dan sampai dengan Indonesia, itu merupakan sebuah kisah yang begitu menakjubkan. sehingga akan kita ceritakan ini lagi.